Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini baru saja mengesahkan undang-undang yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan juga demokrasi di Hong Kong. Nah tapi ini menginigasikan bahwa Amerika Serikat ini mendukung para pendemo di Hong Kong. Nah lantas ini merupakan sebuah langkah yang memicu ekskalasi antara konflik antara Amerika Serikat dan China yang selama ini terjadi. Oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam AS Amerika Serikat Usik Politik China dan juga Hong Kong. Ya ini Trump baru saja mendatangani undang-undang yang mendukung RUU para pendemo di Hong Kong. Nah jadi Trump mengharapkan dengan disahkan yang undang-undang pro demokrasi Hong Kong ini bisa menjadi solusi bagi pro anti demo pemerintah yang sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir atau sejak Juni 2019 lalu. Nah demo itu dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong untuk menerbitkan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan pelaku kriminal ini untuk diadili ke daratan China. Nah tapi meskipun RUU ekstradisi ini sudah dicabut tapi hingga saat ini pun demo masih terus berlangsung dan bahkan kian memanas. Dan di berbagai jalan di Hong Kong pun beberapa pun menjauh rasa ini menyatakan dukungan mereka kepada Amerika Serikat dengan mengibarkan bendera Amerika Serikat dan juga menyatakan untuk meminta kepada Amerika Serikat untuk membebaskan Hong Kong. Nah oleh karena itu responnya pun ini disambut oleh Amerika Serikat dan kemudian ini beberapa bulan lalu pemimpin masa pro demokrasi di Hong Kong yaitu Joshua Wong ini bertemu dengan Senat Amerika Serikat dan meminta bantuan hal ini pun direspon. Kemudian rancangan undang-undang ini yang mengatur Hong Kong disetujui. Nah kemudian DPR dan Senat Amerika Serikat pun ini meloloskan undang-undang HAM dan demokrasi Hong Kong. Nah kemudian RU itu diserahkan ke Trump pada minggu lalu maksud kami untuk ditandatangani tetapi Trump ini sepertinya agak bingung gitu ya galau antara ingin mengesahkan atau tidak karena Trump ini menyatakan bahwa ia lebih mengedepankan sebenarnya hubungannya dengan China dibandingkan dengan situasi di Hong Kong saat ini. Tapi akhirnya mau tidak mau Trump ini menandatangani undang-undang pro demokrasi Hong Kong ini karena suara kongres ini sepenuhnya telah didukung. Jadi mau tidak mau Trump menandatangani RUU pro demokrasi Hong Kong ini. Selanjutnya kita lihat lagi, nah apa sih isi RUU HAM dan demokrasi? Nah memang kalau kita lihat pengesahan RUU pro demokrasi Hong Kong ini bisa menjadi landasan bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan sanksi bagi para pejabat di China dan Hong Kong yang diduga melanggar hak asasi manusia. Dan juga undang-undang ini juga dapat digunakan sebagai instrumen peninjauan tahunan terkait dengan status perdagangan antara Hong Kong dengan Amerika Serikat. Nah kita lihat RUU pertama ini adalah RUU hak asasi manusia dan demokrasi. Nah terkait dengan kekuasaan dimiliki oleh Hong Kong yang mengatur wilayahnya sendiri. Jadi jika China terlalu banyak ikut campur soal Hong Kong maka ini bisa saja yang membuat kekuasaan untuk mengatur wilayah sendiri. Nah ini bisa-bisa status spesial yang kini diberikan oleh Amerika Serikat kepada Hong Kong ini bisa saja dicabut. Lalu pertanyaannya status spesial apa sih yang diberikan? Nah kenapa Amerika Serikat ini bisa mengintervensi Hong Kong melalui RUU ini? Nah jadi memang status spesial dimaksud adalah membebaskan Hong Kong dari biaya masuk yang dibebankan oleh Amerika Serikat yang selama ini dibebankan kepada China melalui produk-produk impor asal China. Jadi RUU pertama ini juga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong. Nah sebagai informasi saat ini nilai perdagangan Amerika Serikat dan Hong Kong senilai 67,3 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Angka ini bahkan surplus di pihak Amerika Serikat hingga 33,8 juta dolar Amerika Serikat. Wow lumayan besar karena memang surplus dengan Hong Kong ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kawasan lain berdasarkan data Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu kalau kita lihat RUU yang kedua mengenai pelarangan penjualan amunisi. Nah ini yang akan melarang penjualan dari perlengkapan yang selama ini digunakan pihak kepolisian Hong Kong dalam menghadapi demonstran seperti gas air mata kemudian juga peluru karet. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah apa respon dari China dan juga pemerintah Hong Kong atas sikap Trump yang mengesahkan undang-undang prodemokrasi Hong Kong ini? Nah China menganggap bahwa langkah Amerika Serikat yang mendukung demonstran anti pemerintah di Hong Kong adalah bentuk pelanggaran hukum internasional yang serius dan juga ini sudah mengintervensi urusan negaranya dan menganggap bahwa Amerika Serikat ini tidak seharusnya meremehkan komitmen China untuk menegakkan urusan negaranya dalam kebijakan satu negara dengan dua sistem. Nah China menuding bahwa dengan undang-undang tersebut Amerika Serikat mendukung kriminal yang bisa membahayakan tatanan sosial di Hong Kong. Nah beberapa hari lalu pemerintah China ini kembali memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Beijing Terry Branstad dan mereka meminta bahwa Amerika Serikat ini untuk segera menghentikan intervensinya dan juga menegaskan siap mengambil langkah tegas terhadap Amerika Serikat jika bertindak sewenang-wenangnya. Nah sementara itu pemerintah Hong Kong menganggap bahwa dengan pengesahan undang-undang prodemokrasi Hong Kong tersebut ini Amerika Serikat telah mencampuri urusan domestik wilayah semi-otonom tersebut serta tidak memberikan bantuan untuk meringankan situasi Hong Kong. Jadi dianggap sia-sia aja. Jadi sebagai informasi Hong Kong itu merupakan bagian dari China dan menjadi kota semi-otonom. yang memiliki aturan hukum terpisah dari China. Hal ini mulai berlaku sejak 1997 sejak kota Hong Kong diserahkan oleh Inggris kembali ke China. Nah Hong Kong ini mengenut asas kebebasan di bawah prinsip satu negara dua sistem dengan China selama 50 tahun sejak 1997 atau hingga 2047 mendatang. Lalu bagaimana dengan situasi Hong Kong saat ini? Kita lihat. Nah kondisi Hong Kong hingga saat ini masih memanas dan aksi unjuk rasa pun masih terus berlanjut. Meskipun RUU ekstradisi telah dicabut. Nah aksi protes yang telah berlangsung selama lima bulan ini telah memukul sektor retail dan pariwisata Hong Kong. Perekonomian Hong Kong pun tergelincir ke jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Kita lihat pada kuartal 3 2019 pertemuan ekonomi Hong Kong terkontraksi 3,2 persen. Nah sebelumnya pada kuartal 2 2019 ini juga terkontraksi 2,9 persen. Artinya kontraksi selama dua kuartal berturut ini telah memenuhi syarat resesi secara teknikal. Nah ada pun pengesahan RUU demokrasi Hong Kong yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kemungkinan besar akan mempengaruhi proses negosiasi dagang dengan China yang tentu saja membuat was-was. Nah bisa saja nih Amerika Serikat dan China gagal menyepakati perjanjian damai dagang fase 1 yang mana butuhnya lagi-lagi perlambatan ekonomi global.